Honda CR-V, kami mendapatkan 20,2 km per liter nah, sedangkan di Hyundai Santa Fe metode pengetesan sama, jaraknya 100 km gak usah jauh-jauh Stargazer deh, yang masih 300 jutaan mobil yang kalian hina-dina aja yang biasa dihina-dina, espresso gitu ya, harga 160 jutaan itu masih ada warning untuk si.. selamat menikmati Halo guys, selamat datang kembali di CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR di samping kami adalah sebuah mobil yang sangat luar biasa perubahannya dari generasi-gerasi sebelumnya ya karena kita tahu sebenarnya bentuk-bentuk Santa Fe seperti ini gerasi sebelumnya juga masih SUV Off-Roader gitu ya sekarang jadi bentuknya kotak-kotak SUV Off-Roader sejati yes, pada video kali ini kami mungkin gak akan bahas soal desainnya lagi karena udah dibahas sama Gopas disini ya, detailnya, fiturnya seperti apa pada kali ini kami akan fokus dengan rasa berkendaranya karena kami dipinjemkan lumayan lama kami sudah dapatkan data efisiensi, data akselerasinya dan kami akan bandingkan dengan mobil yang memiliki harga mirip dengan mobil ini yaitu dengan Honda CR-V bagaimana mobil ini bisa stack up dengan Honda CR-V yang harganya mirip-mirip bahkan sebenarnya kalau kami jujur harga si Santa Fe ini dengan varian tertingginya itu di 860, terus juga yang varian hybridnya start dari 700an ini lebih memiliki value for money yang lebih baik tapi apakah memang benar lebih baik? so, tambah berlama-lama ini dia CVT Choice Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy Terima kasih telah menonton! Yes! Kenapa kami membandingkan mobil ini dengan CR-V? memang sejatinya kalau di luar negeri sana, Santa Fe dan CR-V tidak sekelas Karena kita lihat dari dimensinya saja Si RV itu di 4690an mm Sedangkan mobil ini di 4800an mm Artinya hampir 200 mm lebih panjang mobil ini Yang mana memang meskipun juga mobil ini ada 3 row Terus juga si RV ada varian yang 3 row Yang mana yang varian turbo gitu ya Tapi dimensi-wise 200 mm itu sudah menjadi satu kelas yang berbeda Dimana memang Santa Fe ini seharusnya lawan Honda Pilot lah ya Dengan dimensi yang lebih besar gitu ya Nah si RV sejatinya kalau dari Hyundai lawannya itu Dia tuh sebenarnya Hyundai Tucson Since memang su Tucson dia panjangnya di 4660an mm Jadi memang sekelasnya seperti itu Cuma karena di Indonesia Hyundai tidak punya SUV yang lebih besar Dan harga si RV sudah 800 jutaan Mirip sekali dengan harganya si Santa Fe ini Membuat memang sekarang jadi comparable sekali kedua mobil tersebut gitu Design-wise si Santa Fe ini Dari depan sih ganteng banget ya Dia sampai samping juga ganteng banget Keren banget di depan sini dengan LED DRL H-nya Pagi kalau kita nyalain malam hari Dia ada animasinya Sane-nya sudah LED berbentuk H juga gitu Keren banget Di depan juga ada kamera 360 Yang tidak dimiliki sama si RV juga Ada radar di bawah sini karena sudah lengkap Adasnya Hyundai Smart Sense Di sana juga sudah ada Kamera 360 juga ada di samping kanan dan kiri Yang mana sudah ada blind view monitor kalau kita lagi pakai mobil ini untuk berkendara Jadi kalau kita send kanan akan muncul di speedometer ya Result dari bagian kanan yang mana ditampakkan dari spion bagian kanan Nice banget Sari kami bilang panjang mobil ini 4.800an Yes Bahkan kalau bisa dikomparasikan Dibandingkan dengan duo cumi-cumi darat yang arogan itu ya Pajero dan Fortuner Ini bahkan lebih panjang dibandingkan dengan Pajero dan Fortuner Yes ini makanya mungkin Sekarang si Santa Fe ini sudah semakin dewasa Bahkan kalau bisa dibilang Spacewise di dalam nanti akan kami jelaskan Itu bahkan lebih besar Dibandingkan yang ada di Palisette Yang sekarang ini Karena nantinya Palisette juga akan Naik kelas di generasi berikutnya Gitu Yes Kuncinya Kuncinya seperti ini Kuncinya ada fungsinya Ada untuk kunci dan juga bisa nyalain mobil dulu Jadi pre-condition Jadi AC sudah bisa nyala dulu sebelum kita masuk Dan sudah ada pembukaan power tailgate-nya Kuncinya kayak Ioniq 6 ya Cuma warnanya hitam Bagus Kami juga suka kuncinya si Santa Fe ini Dibanding Ioniq 6 yang mana Warnanya warna-warna biru Agak kurang dapet sih kalau menurut kami Gitu Tapi yang paling memang agak unik Itu yang bagian belakang Mirip sekali dengan Van Mitsubishi tahun 90-an Bahkan kami pernah di-mention Bentuknya seperti ini Ya kalau bisa dibandingkan Si CRV gitu ya Yang harganya mirip-mirip Pakai hybrid juga Kami harus akui CRV masih lebih baik untuk In terms of design Karena gak ada salahnya dari depan Samping belakang Menurut kami CRV Semuanya on point Semua gak ada yang jelek gitu misalnya Walaupun ya belakangnya mirip-mirip sama Tetangga Tapi menurut kami masih on point Ini juga mirip banget sama yang di Inggris gitu ya Gitu Tapi sebenarnya Desain mengotak si Santa Fe ini Adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki sama si Hyundai Karena dengan bentuk kotak ini Ada space Yang bisa didapatkan dari mobil ini yang sangat luar biasa Bagaimana gitu Kita lihat ya Cerdasnya Hyundai Dia tuh bikin Bagian belakang sini tuh Sampai mentok gitu Biasanya kan kalau ala SUV Dia di bagian pilar D-nya Sudah mulai turun kan Nah gini Nah ini di Fulin sampai belakang Berberapa kayak taplak gini Tapi dibikin aksen dikit lah ya Melengkung dikit Itu bikin mobilnya Kabinnya Jadi terasa sangat luas sekali Mulai dari bagasinya Dia sudah power tailgate pastinya ya Dari power tailgate-nya ini Ya Ketika bagasinya terbuka Tiga baris tegak Dia masih mendapatkan 280 liter Lipat baris ketiganya Dia bisa mencapai 620 liter Dan tutup baris keduanya Yang sudah pakai elektrik dari sini Melipatannya Ini ya Sudah elektrik dari sini Dia sudah bisa mencapai 1949 Hampir 2000 liter Yes Jadi gede banget Dan yang gak gede Cuma bukan bagasinya doang Lightroom baris ketiga Bahkan di baris ketiga Gak di Anak tirikan ya Masih dapat AC Pengaturan AC terpisah gitu ya Dapat langsung AC-nya langsung dekat lagi Dan Cup holder 2 Masing-masing Dan juga USB-C Masing-masing Jadi Kepraktisan Dan akomodasi dari mobil ini Juara banget Tapi bagaimana dengan interiornya Let's go Kita cek Lanjut ke interiornya Tuh dengerin deh Tutup pintunya tuh Gila sih build quality Santafnya jujur Luar biasa banget Kami bahkan pernah Pakai mobil ini Ujan-ujanan Dan melewati Kayak BC kan gitu Bahkan suaranya Kayak pas ngelewatin Wheel archnya dari mobil ini Biasanya ada suara kayak Srok gitu ya Ini gak kedengeran Sama sekali di kabin Bagus Termasuk juga pintunya Luar biasa banget Oke Ini sekarang Di baris keduanya Tadi kami udah tunjukkan Baris ketiga itu Kita bisa sampe-sampe Empat jari Dan kami udah bagi-bagi juga Sama baris ketiganya Dan kalau kami bagi-bagi Dengan secara adil Kayak bagi-bagi kursi kan Harus adil ya Kita Di depan sini Kami masih mendapatkan Sekitar delapan jari Yes Di tengah Baris keduanya Masih delapan jari Dan kita masih bisa Footroomnya masih luas Jadi kalau misalnya kami Mungkin kalau tegak Begini duduknya Dia masih ada sedikit gap Paha kami tidak tersangga Karena memang agak sedikit Lebih tinggi Mungkin udah Untuk naruh Sebuah baterai Di bawah sini ya Karena baterainya hybrid Dan Tapi kalau mau kita taruh Begini kaki masih bisa Masih enak gitu Dan sudah ada amres disini Dan dia juga proper captain seat Ailnya lumayan gede Jadi kalau kalian mau Ke belakang Itu bisa Begini aja simpel Masih bisa ya Jadi gak ganggu Dan kursi dari mobil ini Juga sudah Elektrik Dan bahkan pengaturan elektrik Dari mobil ini Kuntusinya Gak cuma bisa diatur Dari belakang sini Dari yang samping kita Masing-masing Bahkan bisa diatur Dari layar head unit Di depan Jadi kalau misalnya nih ya Anak kalian ketiduran Tapi posisi masih tegak Pengen direbahin Gitu ya Dari depan Bisa dari layar head unitnya Baik ke belakang sini Jadi Misalnya mau ketiduran Oh udah tidur deh Tegak banget tapi Turunin aja deh Belakang Jadi enak banget Keren Ini fitur yang sangat menarik Di belakang Yang menarik lagi Di bagian belakang sini Dia dibelikan kayak Aksen lampu depannya Si Santafe ya Ada titik-titiknya LED DRL Dan juga LED DRL Menyambung Dan ada hooknya disini Untuk naruh-naruh barang Untuk USB-C Ada dua Di belakang sini Dan ada naplightnya Juga di belakang sini Ada ruang penyimpanan lagi Disini Besar banget Tuh kita bisa narik Naruk baik banget ini Yes Dan untuk di belakang Ada dua cup holder di atas Satu cup holder di bawah Dan ada heated seat Ya sayang banget Aneh banget ya Kenapa heated seat Mending gak usah ada Sebenernya Tapi kadang sih Kami kalau di belakang Ya kadang suka nyetir Kalau lagi pengen pegel-pegel dikit Suka nyala Ini yang nomor satu sih Jadi Ya lumayan anget-anget dikit Kayak kalau takutnya masuk angin Lumayan ngebantu gitu ya Dia ada sunshade juga Di belakang sini Ya bisa dikatkan privacy Panoramic sunroof Ada dua Jadi depan tuh bisa dibuka Kayak palisat gitu ya Belakang hanya panoramic saja Cuma bisa ditutup aja Curtainnya Gitu Dan ambient light Hingga ke belakang sini Belakang juga masih dapet Bouse nya Jadi suaranya tetap Akan sangat menarik sekali Suaranya sih Even sampai belakang sini Masih sangat Kenceng sih Suaranya juga masih Gede banget gitu Lampu-lampu semua sudah LED Dan overall menurut kami Ini cocok banget nih Jadi SUV yang Di setirin Atau bawa keluarga Banyak rame-rame Terasa mewah Masih dapet banget feel nya Masuk interiornya Di bagian depan Nah kami suka ya Tadi ya udah ada easy access Dan kita nyalain Keren banget ya Desain interiornya Kami gak bahkan Bahas soal detail-detailnya Seperti apa Enggak Karena sudah dibahas Gopas juga Yang kami temukan disini Adalah yang menarik Tadi seperti easy access ini Membantu banget Dan bahkan easy accessnya Bisa diatur Mau semundur apa Mau gak usah terlalu mundur Pun bisa diatur Dari layar head unitnya ini Dan Since pake ada easy access Berarti tanya udah pake Electric seat kan Electric seat dari mobil ini Adalah yang salah satu Yang tercepat Yang pernah kami coba Pernah kami coba Di Jepang Korea Korea yang sebelum ini Misalnya Palisat dan segalaan-galan ya Terus Juga ada si Dari Cina lah Dari Perancis Dari Jerman Jujur aja Ini salah satu yang paling cepat Karena kami tipenya Kalo nyetir sebenernya Gak pake Sepatu kan Pake sendal gitu ya Jadi kalo mau turun ke acara Pake sepatu dulu Jadi ketika dimatikan Gini nih Nah ini kami mundurin gigi Ini kami butuh cepat sebenernya Dan ini adalah salah satu yang Tercepat Bagus Dia gak cuma cepat maju dan mundur Tapi reclinenya juga lumayan cepat Jadi lumayan ngebantu banget Yes Electric seat di depan juga sudah Dilengkapi dengan Dua memory seat Bagus banget Kita tinggal pencet aja Di bagian kanan sini Dan electric seat Gak cuma di kanan sini Di kiri juga Dan Tombol yang tidak ada Di palisat Yaitu adalah pengaturan Lightroom Untuk bagian depan Bisa diatur dari Samping sini Jadi Tombolnya di bagian sana Dan di bagian sini Jadi bisa ningkatin Lightroom untuk penumpang Kiri belakang Kalo lagi nyetirin Since mobil ini udah harga 800 juta Harus bisa melayani Boss yang akan duduk Di sana doang Yes Kelengkapan-kelengkapan lainnya Yang kami suka ya Di mobil ini ya Mulai dari layarnya Yang curved gini Dia besar banget sekarang Yang bagian kiri Untuk entertainment Dia lengkap banget Udah ada built in navigation Jadi kalo Bensin kalian abis Atau mau cari Tempat terdekat Udah ada built in navigationnya Bahkan kalian bisa At home kalian Atau Working place Jadi udah ada Built in navigationnya Karena memang mobil ini Udah nge-link juga Ke blue link Jadi Bisa dipake Untuk mengetahui Dimana posisi mobilnya Posisi kendaraan Biasanya jadi Geo-fencing juga Tapi kalo kalian gak mau Kalian bisa pake Apple CarPlay Atau Android Auto Secara wired Maupun wireless Juga sudah bisa Dan sistem sound-sistemnya Sudah disupport dari Bose Suaranya juga enak Lebih basi gitu ya Jadi Nge-bassnya tuh pas gitu Dia Bahkan di depan aja ya Speakernya banyak banget ya Twitter di bagian pilar A Twitter di depan sini Mid-bass Speaker di bagian bawah Yang masih Bose juga Di depan sini juga Banyak banget Ruang penyimpanan Mulai dari depan Tengah sini nih Ini bisa narok HP Dan dia udah dikasih karet gitu ya Keren Bawah sini ada Untuk narok dompet Misalnya yang di luar Dan glove boxnya juga Sudah soft opening Konsolenya Sudah center konsolenya Sudah floating Dan di bawah sini Dikasih karet juga Dan kalo malam hari Ada lampunya Jadi bagus banget Dan Warna chargingnya aja Sampai ada dua guys Jadi untuk kanan dan kiri Jadi gak akan berebutan ACnya sudah Dual zone climate control Dan Udah ada ventilated Dan heated seat Gak Kayak di belakang kan Cuma heated doang Kalo di depan Sudah ventilated Dan juga heated Jadi bagus banget Dan yang tadi kami bilang ya Untuk pembukaannya Gak cuma bisa dibuka Dari depan dan belakang Dia juga Bahkan bisa di extend lagi Dengan kita menarikan Jadi bisa dalam sekali Dan ini sebenernya Dan ini sebenernya nyambung Sama lacinya yang ada Di bagian belakang tadi Jadi Tadi kalo orang belakang Mau akses yang bagian bawah Juga mereka bisa akses lagi Gitu Yes Jadi Ruang penyimpanan disini sih Juara banget Banyak banget Ruang penyimpanan Di Mobil ini Gitu ya Tombol-tombol disini Dia mulai ada Yang kami suka lagi ya Di ACnya Kalian bisa driver only doang Jadi kalo misalnya kalian Ngetir sendiri Itu Ya gak usah AC sebelah kiri Gak usah nyala Jadi bisa lebih efisien Dan yang nyala itu Khusus yang Di sebelah kiri nih Kan ada dua yang di tengah Sebelah kanan Dan yang di paling kanan sini Nyala Jadi cuma dua AC saja Yang menyala ke kaminya Bagus Balik lagi ke head unit Fiturnya banyak banget Yang kami suka sih Sebenernya kayak Sound of nature ya Dia banyak banget Udah ada kayak City at dawn On a sailing ship Tuh Bagus banget ya Outdoor space Jadi kayak bikin Ambient sound di mobil ini Dengan ditambah lagi Sudah ada boost center point Jadi suaranya tuh Feelnya enak banget gitu Wah menarik banget sih Sumpah Dan dia ada kiblat Terus juga dia Sudah ada pengaturan Untuk adaptive cruise controlnya Mau dibikin agresif Atau enggak gitu ya Melihat hybridnya Energy flownya Bisa keliatan juga Dari sini Bisa keliatan Analisis kita Nyetirnya dimana Terus juga bisa keliatan Kamera 360 nya Sudah 3D view Bagus banget Dan dia juga ada Car wash mode Ada valid mode Jadi kalau car wash mode Kita nanti Kacanya akan otomatis Ketutup semua Terus juga Spionnya juga otomatis Ketutup gitu ya Terus juga valid mode Dia akan Mengunci Setting-setting Yang sudah kita setting Di layar head unitnya ini Nice Speedometer Dia bisa diantur-antur ya Mau link to drive mode Mau dibikin Klasik Mau dibikin yang simple Bisa Bentuknya Bagus banget Dia ada beberapa warna Ada hijau Ada yang ungu Ada yang warna merah Merah yang sport gitu ya Bagus banget Setirnya Keren ini Sudah ada setir terbaru ya Dibikin kayak rough gitu ya Bentuk desainnya Dan yang kami suka Sekarang sudah pakai kode Morse Dari Hyundai Yang mana kalau 4 titik ini Tandanya H Jadi udah gak ada logo H Yang lagi cerdas banget Attach into detail yang menarik Tapi jujur Sama kayak desain luarnya Sebenernya kalau desain setirnya ini Kalau dibikin bawahnya Agak warna silver Agak mirip Punyanya Land Rover Ish gitu ya Mirip punya Land Rover sih Sebenernya bentuk setirnya Ya tapi gak apa-apa ya Memang Zaman sekarang Susah sih Bikin terlalu original ya Paling ya Kalau mentok-mentok ATM Amati teru modifikasi Gitu Setirnya bagian kiri Untuk pengaturan MID Informasi di MID Dan juga Adaptive Cruise Control Dan juga Land Keeping Assist-nya Yang kanan Untuk pengaturan Telefoni Bluetooth Telefoni Dan juga Entertainment-nya Transmisinya pindah ke bawah sini Jadi kayak Anic 5 Tapi kalau Anic 5 kan Bulat gitu ya Bonggolnya Tumpul Kalau ini kotak Ya mending kayak gini sih Kalau yang Anic 5 tuh Bentuknya agak sedikit Misconception kadang Active Parking Brake Ada di kanan sini Dan ada Traction Control Dan juga power Untuk portail gate-nya Ambient Light-nya Bentuknya kayak H gitu ya Dari samping kanan Menyambung dari kanan ke kiri Bagus banget Kami suka banget Dan bisa diganti-ganti 64 warna Atau sesuai dengan Drive Mode kalian Jadi Attention to detail Yang menarik banget Di depan Atap-atapnya Tadi kami bilang Dia sudah Black Rove Dan juga pakai Blue Drew gitu ya Dan spionnya Sudah Kaca Funt visornya Sudah ada kaca Besar kacanya Dan sudah ada lampunya Karena rivalnya Yang H juga Si Syarfi Gak punya Kacanya ada Lampunya gak ada Sayang banget ya Gitu Dan Pengaturan setir Udah bisa tilt Dan juga Teleskopik Lumayan jauh Bagus ya Ini Lumayan membantu Dan overall Jujur Overall bahan-bahan Material disini Bagus semua Kulitnya juga bagus Kursi-kursi disini juga Lebih besar Dibandingkan dengan Palisette Menurut kami Ini headrestnya aja Kami Pas gitu Di kepala kami Kalau di Palisette tuh Kami lebih tinggi Daripada Jauh daripada Headrestnya ya Kursi di Palisette Menurut kami kecil-kecil Mungkin next gen Palisette Akan diperbaiki Ini tapi So far Santafe ini Menjadi yang pertama Dapat perbaikan Dan Which is Bagus Dua varian tertinggi Dari masing-masing SUV ini Ada varian Hybrid CR-V ada Hybrid Santafe pun juga ada Hybrid CR-V Pake Hybrid 2000 cc Naturally Expirated Dengan tenaga mesinnya Bensinnya di 147 PS Dengan 181 Nm Elektrik motornya Menghasilkan 184 PS Dan torsnya 335 Nm Di combine Tenaganya menjadi 207 PS Dan 335 Nm Di satu sisi Santafe Menggunakan mesin 1600 cc Tapi dengan turbo Mesin bensinnya sendiri Sudah punya tenaga 180 PS Dan torsnya 265 Nm Elektrik motornya Punya tenaga Sebesar 1,5 KWH Dan tenaganya 60 PS Dan 264 Nm Kalau di combine Tenaganya menjadi 235 PS Dan 367 Nm Kalau suruh pilih Kalian lebih suka Spesifikasi yang mana nih CR-V Atau Santafe Nah Yang paling bikin penasaran nih Para CVT Kalau kami lihat di komen-komennya Instagram CVT Indonesia Dan juga Youtube yang kemarin Iritan mana sih Sama CR-V Iritan mana sih Sama CR-V Kami sudah mengetes CR-V kami juga Di bulan Desember-Januari Dipinjemi lumayan lama Sama Honda juga Dengan rute yang sama Dengan Santafe Kami berjalan Metode pengetesannya Full-to-full Di Honda CR-V Kami mendapatkan 20,2 km per liter Nah Sedangkan Di Hyundai Santafe Metode pengetesan sama Jaraknya 100 km Kami hanya bisa mendapatkan Di 18,1 km per liter Bukan yang jelek Karena Tempat pengetesan kami tuh Berbeda Dia Kita lewatin jalanan macet Terus kita Lewatin ke Kombinasi ya Ada tolnya dikit Terus ada nanjaknya dikit juga Nah jadi Dia masih Bisa mendapatkan Di 18,1 km per liter Itu rute combine Jadi Rute dalam kota Kami pernah tes Bagus juga Impresif Dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam Dia masih bisa di 18 km per liter Pas Rute luar kota Masih bisa tembus Di 20,4 km per liter Jadi Average fuel consumptionnya Juga Masih oke banget Masih Sangat tinggi Bear in mind Design wise Dia Dan dimensi wise Lebih besar dibandingkan Dengan CR-V Karena memang Sebenernya secara kelas Mobil ini lebih besar lagi Dibandingkan dengan CR-V Tapi kalau dibandingkan dengan Misalnya Cumi-cumi daerat lainnya sih Ya kalau soal efisiensi Dibandingkan dengan Yang varian diesel Ini sudah Varian diesel ya Dia yang dulu ya Ini sudah jauh Lebih efisien Dibandingkan dengan Varian diesel Belum lagi Tarikannya juga Memang sangat luar biasa Lagi kalau misalnya Distance-distance pendek Dimana baterai EV-nya Yang selalu nyala Itu Bisa sangat efisien sekali Mobil ini Karena memang Kalau kami perhatikan Dia EV-nya memang Tidak ada Dedicated EV mode Di Tombol di mobil ini Tapi Dia ketika kita pakai Untuk Cruising seperti ini Misalnya kecepatan di 100 km per jam Seperti ini ya Kalau memang dapat Momentum Di 100 km per jam Dia akan kayak Nahan gitu Kecepatannya Di 100 km per jam Dan Menggunakan EV-nya Jadi menggunakan kecepatan 100 km per jam Mau kecepatan 80 Mau kecepatan lebih tinggi lagi 120 Itu tetap bisa Menyala EV-nya Di langkota Itu mostly Di kecepatan sampai 0 km per jam Sampai 50 km per jam EV-nya Akan terus Menyala Belum lagi Kita juga bisa Mengeset Regulative braking-nya Melalui Pedal shift yang di belakang sini Jadi kalau yang kita pakai Tombol minus yang di belakang sini Itu meningkatkan Regulative braking Ada 3 step Tapi saya memang Tidak ada Mode One pedal driving Jadi dia Belum yang benar-benar Bisa sampai kayak E-power-nya Si Nissan Gitu ya Nah Nissan nanti Akan juga meneluarkan Rival mobil ini Yang hybrid juga tuh Seru juga Persaringannya ya Oke tapi Kalau dibandingkan dengan Kompetitornya Mobil ini Punya Adaptive cruise control Lane keeping assist Lane following assist Terus traffic jam assist Blind view monitor Yang mana kita bisa melihat Dari speedometernya Kalau kita Kita ganti Lane Gak perlu lagi Lihat spion sebenernya ya Jadi kita mati Bisa tetap fokus ke depan sini Gak perlu membandingkan Mata seperti ini Karena semua sudah ada Di speedometer Jadi kalau kita sudah Nyalakan send Dia akan membuka Membuat kamera Display kamera Di speedometer Dan bahkan menurut kami Ini view-nya Lebih lebar Dibandingkan dengan Kita melihat dari spionnya Wapun spionnya besar Tapi ini karena Jangkauan dari kameranya Itu benar-benar sangat baik Menurut kami Bahkan lebih bagus Dan kami lebih menyarankan Lihat aja dulu Dari spionnya Ini lebih Bisa kelihatan Dengan sangat jelas Nice Ini sebuah fitur yang Menurut kami Harusnya beberapa mobil Sudah punya nih Ini sayang banget Mungkin dipatenin Sama Hyundai Kayaknya ya Ya semua Keselamatan itu Dalam satu paket Yaitu Hyundai Smart Sense Dan memang Hyundai Smart Sense Harus kami akui Dia Masih yang terbaik sih Di kelas ini Ini benar-benar yang Bisa Dengan depan Distance Adaptive Cruise Control Bisa sangat dekat Terus juga Sangat reliable Membelokkan Setir ketika Misalnya Kita mengaktifkan Lane Keeping Assist Dan Lane Following Assist Ini benar-benar Kebetulan Di depan berbelok Ini dia Membelokkan Dengan sendirinya Kami sangat salut Soalnya dengan Hyundai Dan bagaimana dengan Mesin hybridnya Untuk tenaganya Jujur EV mode-nya ini Lucu Dia Halus banget Sebenarnya pergantiannya Halus kami akui Ini pertama kali kami nyoba Hybridnya Korea Karena kan Ya pertama kali Akhirnya Korea main hybrid Karena dulu jujur Hyundai waktu ditanya Akan main hybrid gak? Enggak kami tidak akan main hybrid Langsung EV Wah Khususnya main hybrid juga Tapi gak apa-apa Bagus Gak apa-apa Kalau memang Ternyata ada kebutuhan Ya memang Kenapa tidak Pakai hybrid Kami ya Sudah seharusnya Soalnya Kalau dibandingkan Dengan Honda CR-V Ini Pergantian antara Mesin dan listrik Misalnya EV mode Dengan Dedicated bensinnya Bernyala Atau bergantian Bersandingan nyala Mesin bensinnya Dan juga motor listriknya Itu Dia lebih Halus Dibandingkan dengan Dengan CR-V Tapi harus kami akui Toyota lebih halus Jadi dia pergantian Kita tuh gak bisa Ini udah mesin bensin Atau enggak Kecuali kita denger Suara mesinnya Jadi biasanya tuh Kalau beberapa brand Ya Asal China Ya Jujur Honda juga Masih ya Itu kita masih bisa merasakan Ketika Ini Dari motor listrik Dan Yang EV-nya yang masuk Itu kayak geter gitu Di bagian kaki kita Kerasa banget Ya ada Itu nih Ini udah switch nih Ke Motor listriknya Ini tau Sudah switch lagi nih Ke Engine-nya gitu ya Gitu Jadi memang Santa Fe ini Bagus ya Hybrid-nya Hyundai ini Lumayan bagus Dia Gak terlalu kerasa Switch antara Mesin bensin Dan juga motor listriknya Gitu Cuma begitu masuk ya Langsung terasa adalah Suara mesinnya Jujur Kami biasanya menemukan Suara mesinnya Hyundai itu Cukup halus ya Karena 1500-nya Smartstream Hyundai Itu Lumayan halus Kayak di Stargazer Kereta gitu ya Pasti ini cuma Penambahan Dari yang mesin 1500 itu Menambah 100cc saja kan Jadi 1600 turbo Tapi disini Entah kenapa Memang agak sedikit Agak ada Kayak Lebih masuk gitu Jadi kita langsung Ini mesin bensinnya Masuk ke dalam kabin Padahal Keterdapan dari kabin mobil ini Menurut kami Sangat oke sekali Dia Peredam dengan sangat baik Peredamannya Cukup oke kok Dia Ini luar Sebenarnya lagi Rame Berangin Tapi Bisa meredam dengan sangat baik Tidak berisik sama sekali Untuk soal Mesinnya memang Agak sedikit Dari sekitap Bukan sekitap Pick up Wah ini langsung Tenaganya Karena memang Mesin bensinnya Saja sudah punya Tenaganya langsung Kick in banget Ketika kita Push Ketika kita butuh Kita juga bisa memantau Eh Dari energy flow nya Bisa kelihatan Ini Lagi di Mode EV sekarang Gas Kelihatan ya Side by side Hybrid mode nya Wah Ini masih di Mode Eco Jadi mode nya ada Tadi sebelumnya kami jelaskan Mode nya ada Cuma ada 3 My Drive Atau Smart Terus juga Eco dan juga Sport Dan Jadi kami ini stand by selalu di Eco Dan Jadi Sport Ini sih Langsung ya Bahkan keberatan dari setirnya Itu bisa diatur juga Di Di sini Sekarang mau support mode Atau enggak Nah ini Bisa belok Wah Kita galak sih Kalau Ngomongin soal performa Ini masih lebih Berasa galaknya Dibandingkan dengan Miliknya Honda si RV Memang secara Nanti akan dijelaskan juga Secara selars Juga lebih Kenceng Si Santa Fe Ngomongin soal Bandingan suspensi Kenyamanan Harus kami akui Dia Sedikit lebih Keras Dibandingkan dengan Si RV Gitu ya Jadi kami meluatih Speed bumps Yang cukup Keras Di depan ISBSD Mungkin para CVT selalu tahu Dan kami selalu ingin Menjajal Kenyamanan mobil Terus selalu di sini Kenapa? Karena Memang berurusan speed bumpsnya Di sini Lumayan banyak Lumayan tajem-tajem Dan juga Ada sebuah Polisi tidur Di beberapa tempat Yang menurut kami Cukup Keras juga Nah di sini tuh Berasa Harus kami akuin Di sini Agak berasa Apalagi Dia kalau speed bumps Oke Masih meredam dengan sangat baik Dia bukan yang Karena memang Sasisnya juga bagus Set suspensinya juga bagus Bodi mobilnya juga Bukan yang terlalu ringan Jadi gak kelempar Gak mentul-mentul banget Gitu ya Kita juga bisa lihat Travel suspensinya Tapi Kalau Ngelewatin polisi tidur Ini berasa banget Jeduknya gitu Nah ini kan Kerasa masuk ke dalam kabin Ada beberapa mobil Yang bisa lebih nyaman Dibandingkan dengan mobil ini Kalau dibandingkan dengan Gerasi sebelumnya Jujur Ini sedikit jadi lebih stiff Mungkin karena memang Sekarang bentuknya Jadi lebih ke off-roader Fokus gitu ya Dibandingkan dengan sebelumnya Mungkin juga Berpengaruh dengan Berat dari mobil ini Karena sekarang ada Baterai Dan juga ada Motor listrik Tapi ngomongin soal Positif duduk Di sini The best banget sih Jadi kami bilang tadi Electric seat dari mobil ini Cepat banget Terus juga tambah lagi Kan ini kan ada Semi auto mainnya Gitu Light restnya Jadi Rasanya tuh kaki gak akan pegel Karena semuanya ketopang Dengan sangat Baik Jokenya juga besar Dan jujur Ini joke Yang dia sekarang improve Harus kami akuin Gen-gen yang lama Palisade Santa Fe Stargazer Kereta Itu jobnya kecil-kecil banget Kalau kalian perhatikan Kami duduk di Palisade aja Kami belum bisa menemukan Kenyamanan yang baik Kenapa? Karena kursi kecil-kecil Palisade tuh yang Palisade yang gen sekarang ya Mungkin nanti yang generasi berikutnya Akan lebih besar juga Seperti Santa Fe ini Yang dulu tuh kecil-kecil banget Nah jadi Rasanya tuh kayak Set support kanan kirinya Kurang dapet Apalagi Kami Ya 175 cm Agak Ya Di ambeng Batas Rata-rata Indonesia Di Indonesia tinggi dikit gitu ya Jadi Kalau di kursinya Di Palisade itu Dan Santa Fe yang lama Kelewat kita Kepalanya Dan juga Side support di bagian Bahunya juga Kelewat Jadi rasanya kayak ngambang gitu Feel ngambangnya tuh Kadang kalau untuk Long distance Rada kurang enak gitu ya Nah kalau sekarang Sekarang udah besar Kita belasakan tour Jognya juga bagus Terus side support kanan dirinya Juga enak Apalagi kalau kita Mengendarat seperti itu Juga enak Posisi duduknya enak Posisi Visibilitasnya juga bagus Karena sekarang Kacanya kotak-kotak Besar banget kacanya Dan yang kami suka Sekarang berkat Dimensinya Juga mengotak-otak Bentukannya ya Itu sekarang Santa Fe sudah tidak lagi Seperti SUV-SUV Yang mana Kalau kita lihat Visibilitas ke depan Cup mesinnya tuh Langsung turun Nah ini sekarang Malah lagi nih Kayak Trend 2000an Sebelum pulang ke 2000an Dimana Depannya Moncongnya kan kotak Ini sekarang jadi enak Untuk mengukur Kondisi dari mobil Jadi kita duduk Posisi duduk Seperti ini aja Kita masih bisa melihat Moncong dari depan Mobil ini SUV tuh sepertinya Dari dulu tuh Memang sudah Seperti itu Apalagi ya Mobil kan tadi Kami juga bilang juga Sudah dilengkapi dengan Blind view monitor Jadi kita bisa melihat Kesannya Gak usah banyak Terlalu lihat Kekas pion Bahkan Reach Dari Pandangannya Lebih besar Daripada Spion Kalau menurut kami Jadi lebih Bagus Dan kalau di kecepatan rendah pun Kita juga sudah memiliki Camara 360 Yang sudah 3D view Jadi kita bisa mengukur Kira-kira Ini bakal kena kerb Apa enggak Oke Ada satu hal yang mengganggu Menurut kami Di Hyundai Santa Fe Terbaru ini Kalau kalian melihat Di sebelah kiri kami Sudah ada istri kami Ini kebetulan Menjadi model peraga Kenapa? Kalau kalian perhatikan Kami pakai seatbelt Dia tidak pakai seatbelt Karena Dia Si Santa Fe ini Sama seperti Ioniq 5 Warning dari seatbelt Mobil ini Itu di downgrade Wah Parah banget Padahal Adik-adiknya Kereta Stargazer Santa Fe yang lama Itu masih ada Warning Untuk seatbelt Di bagian kiri depan ini Ini sedangkan Si Santa Fe Tidak ada sama sekali Ini kami sudah berjalan 20 km per jam Dan di close course ya Kebetulan kami Berada di Eduton BSD yang mana Ada lapangan terbuka Pernah dipakai untuk CVT Jadi sirkuitnya CVT juga Jadi mau ngebut 30 km per jam Ini sudah 40 km per jam Gak ada warning sama sekali Sebagai penunjuk Kami Yang membuka seatbelt Kalau di depan Yang pengemudi Ada warningnya Tapi yang kiri Tidak ada warningnya sama sekali Udah ngebut Seperti itu pun Tidak ada warning sama sekali Gak usah jauh-jauh Stargazer deh Yang masih 300 jutaan Mobil yang kalian hina-dina aja Yang biasa di hina-dina Espresso gitu ya Yang harga 160 jutaan Itu masih ada warning Untuk seatbelt penumpang Bagian depan Kayaknya itu sekarang Udah standar gak sih Seatbelt warning Untuk yang depan Dua depan ini Karena memang rata-rata Mostly Minimal dua depan ini Yang akan sering Pakai seatbelt Ini cukup bahaya banget Karena orang Indonesia tuh Kadang suka malas Pakai seatbelt Tambah lagi Gak cuma bahaya Untuk diri sendiri Tapi juga Bisa kena tilang ITLE Jadi seperti ini Oke Bagaimana rasanya Dikemudikan oleh Jasa mau kemudian Di belakang sini Sejak sekarang Santa Fe sudah pakai Captain seat nih Jadi Lebih better ya Dibandingkan dengan Rifalnya yang hybrid juga Atau Rifalnya yang leather frame Ini lebih enak Lebih Captain seat Jadi kalau di belakang sini Lebih nyaman Ini lewatin speed bombs Nah surprisingly Kerasnya yang diada di depan Itu di belakang Lebih teredam Beda ya Unik ya Kayaknya memang Santa Fe yang sekarang Mungkin Karena sekarang jadi Captain seat Lebih panjang Lebih lebar Lebih fokus untuk Penumpang di bagian Belakang sini Jadi Di belakang sini Kami tidak merasa Terlalu keras Seperti di depan Di depan ketika Hajar speed bombs Itu kayak Berasa kerasnya Mengawatin Polisi tidur Speed bombs Itu berasa banget Sedangkan di sini Tidak sekeras itu Kalau di belakang Ini yang menjadi Keunggulan dibandingkan Dengan rival-rivalnya Tapi sayang memang Yang di depan malah Justru agak sedikit Lebih keras ya Tidak tahu kenapa Set suspensinya Bagaimana rasanya Duduk di baris ketiga Nah Sekarang kita di baris ketiga Kursinya sudah Kami set Supaya depan itu Tetap leg roomnya Tetap dapat leg roomnya Sangat lega sekali Di depan sana Pagi yang baris kedua Sini juga yang kiri Bisa mengatur Penumpang baris depannya Lewat samping Itu yang tidak dimiliki Yang membali set itu Keren banget Jadi bisa kita atur Jadi ngatur-ngatur Pembagian leg room Pembagian ruang kursi Tempat duduk Itu Aman di sini Gitu Oke di baris ketiga ini Ini adalah yang Tidak dimiliki Sama rivalnya Yang sama-sama hybrid Harga 800 juta Yang brandnya Sama-sama H juga Ini lebih lega Dibandingkan dengan CR-V gitu ya Karena CR-V Tidak punya baris ketiga Jadi kita bisa mengangkut Orang lebih banyak Di belakang sini Jadi Meskipun begitu Misalnya kalau kalian Bilangnya kan cuma bisa 6 seater bang Ada juga yang varian Bench seat Yang mana di prime Itu Dia bisa 7 seater Karena bench depannya Jadi nyambung Tapi memang Ada sedikit Off nya disini Yaitu adalah Suara dari Dentuman Suspensinya Mulai masuk Karena since kita sudah dekat Dengan wheel arch yang bagian Belakang sini Jadi mulai kedengeran Tuh Gitu Oke kita akan tes Akselorasi dari Mobil ini Sekarang kita Rubah aja ke mode Sport Dan Wah keren Langsung warna merah Gitu ya Coba Jajal 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 Dan Ada wheel spinnya Wah Oke Sudah 100 0-100 Tuntas Hanya dalam waktu 7,4 detik Wah Luar biasa Akselorasi dari Mobil ini Memang bener-bener Sangat Dasyat ya Bisa dibilang Berarti Dibandingkan dengan Yang versi diesel dulu Ini sudah Lebih Cepat Dibandingkan dengan Yang versi diesel Karena yang dulu Varian diesel Di 8-9 detikan Memang Mungkin para CVT pernah ada yang bilang Kita lihat di komen-komen Ah torsinya besaran yang diesel Diesel itu butuh waktu Untuk mendapatkan Torsin maksimumnya Sedangkan Mobil ini Memang Sudah pakai turbo Butuh waktu juga sebenarnya Tapi Turbo lag Untuk mendapatkan Sisi maksimumnya ini Dieliminasi Dengan Motor listriknya Jadi langsung Instant tarikannya Jadi ibaratnya Akselerasinya Se-instant Mobil listrik Tapi pas bagian Tarikan atas Yang mana juga diesel Lemah gitu ya Diesel kan Nafasnya cepat habis Dia RPMnya juga Cuma rendah kan Biasanya dia RPM rendah Udah kena redline Kalau diesel Nah di mobil ini Karena masih pakai bensin Dia langsung Masih mendapatkan Nafasnya lebih panjang Sehingga Untuk mendapatkan Akselerasi Putaran atasnya Dibantu bensin Putaran bawahnya Dibantu listrik Oke Jadi bagaimana Perbandingan CVT Choice ini Apakah kalian harus Membeli Santa Fe ini Ataukah Melirik aja Ke CRV Yang juga pakai Hybrid Yang mana Menarik juga Yang harus kami Akui sedikit Lebih efisien Tapi kalau menurut kami Dengan banderol Mobil ini Harganya dari Rp699 Dan yang varian Hybridnya Start dari Rp780 Ada baiknya Kalian cobain deh Si Santa Fe Hybrid yang Varian Prime Aja misalnya Dia Walaupun memang Gak se-efisien CRV Tapi fungsionalitasnya Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan CRV Fitur yang didapatkan Lebih banyak Dibandingkan CRV Jadi ibaratnya Kalian mendapatkan Edit value Yang lebih baik Dibandingkan dengan CRV Yes So thank you banget CVT sudah nonton Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Memang juga ke Instagram kami Di AtCVT.Indonesia Dan TikTok kami AtCVT Indonesia Dan bagi kalian tertarik Untuk meminang Hyundai Santa Fe Atau Honda CRV Atau Mobil-mobil lainnya Bisa melalui website kami Di CVT Indonesia .co.id Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Sampai ketemu lagi